Selamat datang di channel Lates Sport, channel yang akan membahas berita tentang sepak bola di dalam maupun luar negeri. Jika sobat suka dengan berita sepak bola, jangan lupa dukung kami dengan ketik tombol like, share dan subscribe agar sobat tidak ketinggalan dengan berita menarik lain dari kami. Legenda Liverpool meminta Mohamed Salah diperlakukan seperti Cristiano Ronaldo Legenda Liverpool, Robby Voller meminta publik untuk memperlakukan Mohamed Salah, sama halnya seperti Cristiano Ronaldo jika berkaca dari performa di atas lapangan. Salah memecahkan rekor Voller sebagai satu di antara top skor sepanjang masa Liverpool, saat ini sang pemain telah mendulang 129 gol dari 205 pertandingan. Statistik Salah menegaskan dirinya masih konsisten tampil di level tertinggi setiap musim, sang pemain menepis anggapan bahwa hanya menjadi pemain one season wonder. Selama enam musim membela Liverpool, Salah berhasil mencetak lebih dari 20 gol di berbagai kompetisi. Voller meyakini konsistensi permainan Salah, karena fisiknya yang selalu bugat bom bermesir itu, mampu menjaga bentuk tubuhnya sama seperti Cristiano Ronaldo. Untuk menjalani karir sebagai pemain tanpa cedera serius, tentunya Anda membutuhkan sedikit keberuntungan, akan tetapi catatan penampilan Salah juga mengungkapkan banyak hal itu semua tentang bagaimana dia menjaga dirinya sendiri, ujar Voller. Cristiano Ronaldo mendapat banyak pujian mengenai hal tersebut dan Salah juga pantas mendapatkan hal yang sama tubuhnya seperti kuil, dia benar-benar mengabdi pada profesinya, kata Voller. Cristiano Ronaldo dan Salah itu serupa layak untuk dicontoh. Saat ini, Salah sudah berusia 30 tahun, dia pun dianggap cocok untuk menjadi role model bagi para pemain muda. Salah adalah contoh sempurna bagi para pemain muda yang datang dalam hal bagaimana menjalani hidup Anda, saya yakin dia banyak bermain dengan rasa sakit dan ngeri, tetapi dia benci melewatkan pertandingan tutur Voller. Salah hanya melewatkan beberapa pertandingan untuk Liverpool karena cedera, itu terjadi selama bertahun-tahun bukti tingkat kebukarannya, kata Voller. Merali ke berita Erling Haaland Erling Haaland minta sang agen carikan klub baru Berita hangat datang dari klub raksasa Liga Inggris Manchester City, mesin gol andalan mereka, Erling Haaland dikabarkan ingin hengkang dari TCT Sands di akhir musim panas ini. Bahkan sang agen, Rafael Primenta, sudah mengkonfirmasi kabar tersebut bahwa sang klien meminta untuk dijual dari Manchester City akhir musim nanti. Performa cemerlang Erling Haaland di musim pertamanya, sebagai pemain Manchester City, tentu tidak heran bagi siapapun, karena kualitasnya di Borussia Dortmund juga tidak pernah diragukan. Agen sang striker tersebut telah mengakui bahkan rencana ini sudah dipikirkan matang-matang oleh Haaland sendiri. Rafaela Primenta juga mengatakan bahwa sejumlah klub besar di Premier League dan juga Real Madrid tertarik untuk mendatangkan Haaland di bursa transfer mendatang. Ada dari Premier League dan dari Real Madrid, Real Madrid memiliki sesuatu yang membuatnya menjadi tujuan utama bagi para pemain yang ingin bergabung Ujar Primenta. Apakah Real Madrid tertarik untuk memboyong Haaland? Fakta menariknya adalah Haaland juga sempat dalam incaran Real Madrid ketika ia diboyong Manchester City dari Dortmund awal musim ini, akan tetapi ada media Spanyol mengatakan bahwa Real Madrid sangat tertarik untuk mengontrak Haaland. Raksasa Liga Spanyol tersebut juga tidak bisa memungkiri bahwa Real Madrid membutuhkan striker pengganti Karim Benzema yang sudah menginjak usia 35 tahun. Terlepas dari itu, juara bertahan Liga Spanyol tersebut memang terlihat paling tertarik untuk mendatangkan sang striker setelah melihat kepindahan untuk pilihan Mbappé gagal musim panas lalu Los Blancos adalah pengagum berat Haaland sebelum pindah ke Stadion Etihad. Pimenta mengakui bahwa dia terus berdialog dengan klub-klub di seluruh dunia untuk memastikan kliennya diberi kesempatan terbaik untuk mengamankan transfer. Ketika pasar bursa transfer selesai, adalah hari saya mulai mengunjungi klub untuk berbicara tentang pemain. Untuk melihat apa yang mungkin terjadi di masa depan, kami berada di bulan Februari. Saya telah mengunjungi klub 4 kali tahun ini. Ada begitu banyak klub berbeda. Kita bisa belajar siapa yang akan pensiun, siapa yang semakin tua, siapa yang cedera, siapa yang bermain buruk. Mungkin ini akan terjadi di sana. Ini seperti permainan catur dan Anda mencoba mengantisipasi langkah selanjutnya, ucap agen Haaland. Nah itulah kabar tentang performa Mohamed Salah dan Terling Haaland meminta pindah klub. Bagaimana menurut Sobat Latesport? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!